Selamat datang di channel saya Chapter 575 Pada panel minggu lalu, masih dalam misi pelarian BAM dan kawan-kawannya dari kapal Induk Lopobia Yang pelarian mereka sempat terhenti karena kedatangan Gusteng di tengah-tengah kapal milik Lopobia itu Di sini kita gak bisa bilang kedatangan Gusteng sebagai penolong bagi tim BAM Karena Kun sendiri menyadari bahwa bantuan Gusteng saat itu juga sebagai alat untuk mengekang BAM dan timnya Serta sebagai pemancing agar Tromery keluar dari hibernrasinya Namun tak begitu lama Gusteng datang, Tromery pun yang melihat dan sadar akan kehadiran Gusteng di dalam kapalnya Tromery langsung menghampiri Gusteng dengan kemampuan khas milik kepala keluarga atau para irregular Yaitu distorsi ruang Yang dimana katanya kalau terdapat kesalahan dalam penggunaan teknik ini Maka makhluk hidup yang ada di sana juga bisa ikut mati Entah kenapa sudah dua kali sepertinya Dua orang berbeda datang secara buru-buru menghampiri Gusteng dengan kemampuan distorsi ruang ini Pasti kalian tau lah ya Orang-orang yang sudah menggunakan kekuatan itu sampai saat ini Dia adalah Urek dan juga Tromery Yang bahkan Tromery sudah dua kali terlihat menggunakan distorsi ruang Lalu pada episode minggu lalu Kita melihat sedikit lagi kekuatan sang anima terkuat di menara Yang dimana selain Tromery Bisa mengendalikan banyak makhluk Dia juga bisa memperkuat bahkan mengubah bentuk binatang-binatangnya Menjadi lebih menyeramkan dan sangat kuat Seperti mendapatkan buff Setelah itu juga jangan lupakan bahwa saat Tromery mulai mengendalikan binatang-binatangnya Bahkan Bam sendiri bisa merasakan bahwa Leviathan juga sedikit terkena dampak tersebut Keliatannya Leviathan sempat terguncang sedikit ya Lalu pada minggu ini masih melanjutkan kondisi dimana kedua kepala keluarga masih memanas Panel awal masih memeliatkan Tromery yang masih mengendalikan binatang-binatang di sekitarnya Dengan Gusteng yang hanya berdiri di depannya Tetapi tidak mau kalah dan ikut memperlihatkan kekuatannya Dengan mengeluarkan belati pedang dari lubang-lubang sinsu layaknya penampilan seperti Gilgamesh Kemudian setelah itu dengan cepatnya Gusteng pun langsung menyerang dengan nyabik-nyabik binatang-binatang milik Tromery Dengan cukup mudah Para binatang itu pun terkikis-kikis akibat serangan dari belati pedang milik Gusteng Sampai ke bagian terkecil dari tubuh masing-masing binatang itu Bahkan terlempar dan berserakan ke seluruh bagian tempat itu Dan di saat bagian-bagian tubuh binatang milik Tromery bertebaran Gusteng dengan sombongnya sambil menjatuhkan sepuntung rokok yang dipegang Dan lalu sambil menginjaknya Tiba-tiba terjadilah belakang dahsyat yang muncul dari puntung rokok tersebut Dan langsung membakar potongan-potongan tubuh dari hewan milik Tromery Yang kemudian hal ini terlihat seperti hujan dari potongan-potongan daging yang terbakar dengan api Namun perkataan Gusteng dibalas dengan Tromery Sambil mengendalikan kumpulan-kumpulan bagian tubuh dari binatang miliknya itu Yang sudah terbakar tadi Dan menjadikannya menjadi satu Dengan berkata bahwa jika Gusteng terus sombong seperti ini Bahwa Gusteng sendirilah yang akan dihancurkan oleh apa yang disebut sampah Ternyata hal yang sedang dilakukan oleh Tromery saat ini adalah melakukan regenerasi kepada binatang-binatangnya Yang tadi dibakar oleh Gusteng sebelumnya Dan menjadikan mereka menjadi satu sinhui yang lebih menakutkan dan besar Terlihat di sana kolaborasi antara kurak-kurak palatiga, serigala dan juga bad girl Menjadi satu bagian Gusteng yang saat ini masih menunggu akan serangan balasan dari Tromery Lagi-lagi menyindir Tromery bahwa sampai kapan Tromery akan terus-terusan menggunakan hewan-hewan lemah seperti itu Karena mereka berdua tahu bahwa hewan-hewan itu tidak akan cukup menggoreskan sedikitpun Luka pada seorang kepala keluarga seperti Gusteng Maka dari perkataan itu, Gusteng menantang Tromery sendiri untuk menyerangnya Dan berhenti bermain-main dengan sinhui-sinhui yang lemah seperti tadi Kemudian Tromery membalas tentang itu dengan menantang balik Gusteng Dan berkata bahwa dengan ini saja sudah cukup untuk melawan Gusteng seorang diri Karena Tromery merasa jika dia menggunakan kekuatan penuhnya Tromery dengan yakin Gusteng tidak sanggup untuk menahannya Hal ini dikatakan oleh Tromery sambil menyindir Gusteng ya Maka pada saat itu pun terjadi kontrolkan kekuatan antara kedua kepala keluarga untuk kedua kalinya Dimana Tromery langsung menyerang Gusteng dengan gabungan para binatang-binatangnya Sedangkan Gusteng kali ini menyerang dengan pedang yang sangat besar Dan keluar tepat di atas kepala para hewan itu Dari pedang besar itu, Gusteng juga menambahkan sinsu api yang menyelimuti pedang tersebut Sayangnya, dengan sekejap dan terlihat mudah Pedang itu dapat menusuk hingga membakar gabungan dari ketiga binatang yang Tromery kendalikan Seperti apa yang Gusteng katakan kepada Tromery sebelumnya Dan seperti apa yang telah dilakukan Gusteng sebelumnya Melihat para binatangnya mulai hancur, dibakar oleh Gusteng Tromery merespon di tindakan Gusteng itu Dengan berkata kalau tidak peduli berapa kali binatangnya dicabik Dipotong atau dibakar Selama masih dalam teritori milik Tromery Binatang-binatang itu akan kembali menjadi semakin kuat Dan bergenerasi kembali tanpa batas Teritori yang dimaksud oleh Tromery ini Bukanlah teritori untuk sebutan tempat ya Tapi pengertian dari teritori ini Adalah lebih menunjukkan luas area jangkauan kekuatan pengendalian milik Tromery Jadi intinya, selama hewan-hewan itu masih dikendalikan oleh Tromery Mereka tidak akan pernah bisa mati Gusteng yang mendengar hal itu Menjawab dengan mengejek bahwa keberadaan binatang-binatang itu Sama saja seperti sampah yang tidak berguna Karena tersusahan akan mati dan terbakar Namun Tromery membalas perkataan Gusteng itu Dengan berkata, kalau sepertinya Gusteng sudah lupa Sambil mengeluarkan bola Sinwornew All Creature Kekuatan khas milik Tromery Yang dimana kita tahu Bahwa di dalam bola Sinwornew itu Terdapat hewan-hewan kuat milik Tromery sendiri Sang kepala keluarga Lopobia Contohnya seperti Kraken dan Sea Dragon Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang mungkin Masih belum dikeluarkan oleh Tromery ya Tetapi hal itu sepertinya tidak diperlukan oleh Gusteng sendiri Karena justru Gusteng menantangnya balik Dengan berkata, keluarkan saja jika Tromery mau Lalu Gusteng juga bilang Bahwa dirinya sudah tidak sabar melihat wajah-wajah jelek Sinhui-Sinhui milik Tromery itu Sambil melontarkan ledakan api Tepat ke hadapan Tromery Dimana ledakan ini langsung menguncangkan Setiap orang yang ada di sana Tapi memin yakin Ledakan ini bukanlah apa-apa bagi Tromery Tapi Di saat ledakan itu dan bentrokan itu seharusnya Menjadi kesempatan BAM dan timnya untuk kabur Goruro Kepala cabang Lopobia yang membantu tim BAM untuk kabur Bertanya kepada Kun Kenapa sampai saat ini Mereka masih belum kabur Dan masih berdiri saja Namun tepat seperti yang sudah kita debak di video sebelumnya Bahwa dari awal Kun pasti mempunyai rencana mengenai kedatangan kedua kepala keluarga ini Dan pasti akan melakukan negosiasi kepada salah satu dari mereka berdua Lalu melihat mereka yang sudah memanas dan saling menunjukkan kekuatan Kun pun menghampiri mereka dari belakang Gusteng Kun akhirnya angkat bicara setelah melihat keributan ini Dengan mengatakan Bahwa Kun merasa di antara kedua kepala keluarga ini Keliatannya sudah memiliki dendam pribadi Terhadap satu sama lain Namun menurut Kun Tidak layak bagi orang sehebat mereka Jika harus bertarung di tempat gelap dan sempit seperti ini Maka Kun berniat akan mengatur tempat untuk mereka berdua bertarung Supaya mereka dengan bebas bisa bertarung tanpa gangguan sedikitpun Dan tentunya mereka bisa bertarung dengan mendapatkan suatu hadiah Jika mereka menang Hadiah itu adalah BAM Wow dengan pedenya bahwa disini Kun mempertarungkan BAM dengan segampang itu ya Sampai-sampai membuat timnya sendiri pun juga ikut kaget Kenapa bisa Kun merancanakan hal yang justru diinginkan oleh kedua kepala keluarga ini Apalagi tanpa berbicara terlebih dahulu kepada mereka Tapi Mimin yakin Ada alasan sendiri Kun berani bertarung seperti itu Walaupun sebelumnya sempat kalah dengan Romeria Karena disini Kun berkata Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka mulai bertarung Untuk merebutkan BAM Kalau Kun tahu Bahwa lokasi petarungan sangat penting bagi kepala keluarga Pobidaw Maka Kun berkata Petarungan akan ditempatkan di lokasi yang diinginkan oleh keluarga Pobidaw sendiri Sehingga hal ini Pasti akan menguntungkan pihak Pobidaw Di saat itu pun Gustek sudah menyadari bahwa Kun sudah menencanakan sesuatu Dan sengaja membuat peraturan ini Agar keluarga Pobidaw mau ikut untuk bertarung Tapi karena harga dirinya Gustek tidak mungkin menolak begitu saja Sedangkan Tromeri sendiri tidak setuju dengan tawaran konyol yang Kun berikan ini Dan menolak akan menawaran tersebut Namun Kun langsung menjelaskan bahwa Pertarungan ini memiliki peraturan seperti catur Yang mana Kun tahu bahwa seperti sebelumnya Tromeri cukup menyukai permainan catur Itu kenapa sebelumnya Tromeri mau mengikuti permainan Kun Dan begitu juga kali ini Mendengar dengan peraturan yang disebut Kun Bahwa pertarungan ini mirip dengan permainan catur Tromeri yang sangat yakin dengan permainan itu Kelihatannya menjadi tertarik dengan takoran apa yang diberikan oleh Kun Dan mulai mendengarkan penjelasan dari Kun sendiri Bahwa Kun juga memberitahu Kalau permainan ini bisa juga membuat timbam memenangkan permainan Dengan peraturan pertama Awal-awal Tromeri dan Gusteng Harus membiarkan timbam berlari dan bersembunyi Terlebih dahulu sebelum Tromeri dan Gusteng mulai bertarung Lalu setelah sehari mereka berhasil kabur Maka pertarungan antara Gusteng dan Tromeri Barulah bisa dimulai Sambil bertarung Kedua kepala keluarga ini juga harus berkompetisi Mencari tempat pelarian dan persembunyian milik timbam Dan yang bisa menemukannya Maka kepala keluarga itulah yang akan menang dan pastinya memiliki BAM Tapi jika diantara keduanya tidak bisa menemukan dimana timbam berada Yang tentunya sampai waktu yang ditentukan Maka pemenangnya adalah timbam sendiri Dan mereka harus diberikan kebebasan Dengan tawaran dan game ini Kun sangat yakin bahwa Inilah satu-satunya cara untuk mereka bisa lepas dari dua kepala keluarga ini Karena dengan harga diri mereka masing-masing Kun yakin mereka berdua tidak akan melewatkan kesempatan ini Dimana mereka sendiri pasti yakin Bahwa merekalah para kepala keluarga yang akan menang Maka setelah berencana seperti itu Dengan lantang dan percaya dirinya Gusteng dan Tromeri menerima akan tawaran milik Kun ini Tapi Gusteng berkata Permainan baru akan dimulai satu minggu setelah ini Begitulah negosiasi yang akan dilakukan Kun kepada kedua kepala keluarga ini Tapi walaupun Kun sudah memberikan tawaran Tromeri menghentikan mereka dan memberikan syarat lainnya Karena masing-masing kepala keluarga khususnya Tromeri Tidak bisa percaya akan perkataan Kun begitu saja Dia misyaratkan bahwa tim BAM harus berada di pengawasan keluarga Lopobia Untuk mencegah BAM dan timnya tidak kabur Maka BAM harus tetap berada di kapal Lopobia Sambil diawasi oleh para kepala cabang Walaupun para kepala cabang sempat tidak mau Tidak mungkin kan mereka menolak begitu saja perintah dari kepala keluarga Karena sesuai dengan perkataan Tromeri Tromeri mau melihat sendiri BAM keluar dari kapalnya dengan kekuatannya sendiri Bukan dengan bantuan dari Gusteng atau seorang Ranker Dengan itulah Tromeri baru akan setuju Untuk ikut kompetisi yang ditawarkan oleh Kun Melihat hal ini dan perkataan Tromeri Justru tambah membuat Mimin curiga Kalau Tromeri sepertinya sedang menguji BAM untuk lebih berkembang lagi ya Sampai-sampai berkata bahwa dia ingin BAM kabur bukan karena bantuan Gusteng Melainkan oleh kekuatan BAM sendiri Setelah berbicara seperti itu Mulailah BAM dan timnya kembali ke tempat yang sudah disediakan oleh Tromeri Sesuai laporan dari salah satu kepala cabang Tromeri Bahwa BAM akan ditempatkan di suatu tempat yang pasti akan sulit untuk dia bisa kabur Karena terdapat suatu tempat yang bernama Aquarium Tempat itu memiliki tekanan sinsu yang sangat tinggi Bahkan tekanan sinsu di sana sulit untuk diatasi oleh makhluk-makhluk milik keluarga Lopobia Maupun seorang Ranker Dan kepala cabang itu bilang Bahwa jika BAM berada di tempat itu Dia yakin BAM sendiri tidak bisa kabur walaupun dengan kekuatannya Ditambah lagi Bahwa di tempat itu sedang dilepaskan makhluk-makhluk kuat milik keluarga Lopobia Yah, dia gak tau aja Seberapa hebatnya kekuatan seorang MC kita yang satu ini Jika kita semua sudah pasti tau Bahwa BAM sudah bisa tahan akan kadar sinsu yang lebih tinggi Dari sejak dia masuk ke menara Sebab, sebagai seorang irregular Seharusnya peraturan menara seperti ini bukanlah apa-apa bagi BAM Mungkin saja, bukan hanya kabur dari tempat itu Jangan-jangan, BAM bisa mengendalikan semua makhluk yang ada di sana Yah, jadi selanjutnya kita lihat saja Bagaimana BAM kabur dari kapal Lopobia ini Dan menunjukkan, kalau dirinya memang layak seperti para keluarga yang lain Kepada Tromery maupun juga Gusteng Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk chapter minggu ini Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk nonton pembahasan selanjutnya Hanya di Enryu Channel Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax